Bagaimana ini, kamar mandi gak bisa dipakai, uci piring juga udah gak bisa, taluran pembuangan air dari dalam rumah ke paru itu tetap sama proyek-proyek ini. Saya sudah ngomong berkali-kali dengan pengawasnya bernama Kira, tapi tidak dikerjakan. Bukan rumah saya saja Pak, banyak rumah Pak. Kalau memang mau dibomong harus bayar Pak. Berapa bayar Bu? Katanya berapa untuk bayarnya? Iya, kalau batu 100 ribu per batu. Kalau gak tahu, saya belum tahu suara bobok. Saya kan bobok ini banyak lagi nih, 24 meter. Tolonglah Pak Wali Kota, bagaimana Pak Wali? Kasianilah saya. Oke, Pak. Masih musim kemarau begini, kalau udah hujan. Ini, ngasih uang rokok. Berapa ini tuh, ngasih uang rokok buat? Gak lama itu, aku mandor-mandornya bos-bosnya kenal semua aku. Ini rumah jaksagung. Jaksanya belum tahu nih loh. Kalau tahu, kalau tahu, habis. Habis ya, habis. Karena dia malas anak, makanya gak mau dibuat. Gak mau nibuat. Jembatannya pakai duit. Jadi orang... Wali Kota-nya pun gak tahu kayak gini anak buahnya. Wali Kota gak tahu. Jadi orang Bapak sama Ibu disuruh membayar berapa? Gak, gak suruh. Jadi kalau kita memang... Gak suruh membayar. Kalau dia mau dikerjakan, ya bayar. Kalau gak, dia gak mau kerjain. Jadi ini saluran pembuangan dari rumah ketutup. Ini udah ngerja sendiri. Ini satu lubang Bapak ini saya diri. Bapak kemarin ngerjainya yang mana? Lubang berat yang mana, Pak? Hah? Yang mana? Ini waktu nutup titik jembatan sama itu. Itu kami ngasih. Ngasih minum, ngasih duit. Berapa ngasih duitnya, Pak? Gak banyak. Kedah beli rokok. Paling memburuk. Soalnya kan kita kasihan juga. Namanya orang kerja. Iya, orang kerjanya gak salah. Yang salah itu kan pengawasnya itu. Pengawasnya yang salah. Namanya Mira. Mesin belum selesai itu mesin. Ya mesin belum selesai, kan? Karena ada tinggi-tinggi pendeknya itu. Itu sudah direporin itu. Sampai wali kota kan datang doi malam.